Baik Bang Nick, seperti kita tahu juga pada sidang-sidang sebelumnya, begitu dua sidang sebelumnya, dari kuasa hukum Ahok juga akan menghadirkan orang-orang yang istimewa, artinya akan membalikan dakwaan. Menurut Bang Nick sendiri seperti apa sih prediksi hari ini ketiga saksi dari kuasa hukum Ahok sendiri? Jadi gini, saya melihat bahwa para penasihat hukum dari terdakwa Ahok ini seperti mempromosikan iklan, bintang iklan terhadap si A, si B, si C. Pada sidang ke-13 yang lalu, saya melihat ada seorang penasihat hukum mengatakan bahwa dia menghadirkan saksi fakta yang akan merontokkan dakwaan jaksa penuntut umum. Faktanya, justru saksi-saksi itu bukan saksi fakta, dan saksi-saksi itu justru memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum. Kemudian dihadirkan lagi pada tanggal 14 persidangan itu, saksi-saksi lainnya, ya kan? Nah, saksi itu di luar berkas perkara, ya kan? Beberapa saksi ditolak juga oleh menjelis hakim, karena berada di luar berkas perkara. Dan kesaksian-kesaksiannya pun tidak mempunyai relevansi dengan fakta kejadian yang ada di Pulau Seribu. Mereka hanya menceritakan masa kecil daripada terdakwa, menceritakan bagaimana pergaulan terdakwa di Bangka Belitung. Nah, sedangkan mereka sendiri tidak mengetahui peristiwa di Pulau Seribu. Mereka hanya sebatas saksi di audito, artinya mendengarkan. Nah, sekarang saksi ke-14 ini diambil dari beberapa ahli, kan? Katanya bukan sembarangan orang, bukan sembarangan ahli. Ini kita lihat bahwa dari beberapa catatan yang ada pada saya, Untuk Kiai Haji Ahmad Ismonuddin, dikatakan bahwa dia adalah ahli agama Islam, pertama ahli agama Islam, Rais Syuriah PBNU, dan juga dosen Fakultas Syariah IAN Raden Intang Lampung. Nah, sedangkan dalam catatan saya, yang menjadi wakil Rais Syuriah dari PBNU adalah Kiai Haji Miftahul Ahyar. Nah, Kiai Haji Miftahul Ahyar ini tertera dalam berkas perkara, dalam BAP. Dan dia adalah mempunyai satu surat tugas dari PBNU untuk menyampaikan keterangan sebagai ahli. Permasalahannya, apakah Ahmad Ismonuddin itu kapasitasnya mewakili lembaga PBNU, dan ada surat tugasnya dari PBNU untuk memberikan keterangan di depan persidangan tentang kasus ini? Nah, ini harus jelas. Hakim harus menanyakan kepada yang bersangkutan tentang surat tugas dan kapasitas yang bersangkutan mewakili PBNU. Karena tidak bisa orang perorangan mewakili PBNU, kalau tidak ada tugas dari institusi atau dari PBNU itu sendiri. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Prof. Dr. Rahayu Surtiyati, yang dikatakan ahli bahasa atau guru besar linguistik Fakultas Ilmu Budaya UI Depok. Nah, ini juga harus dipertanyakan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penutut Umum tentang apakah ada surat tugas daripada Fakultas Ilmu Budaya di UI tersebut yang memberikan tugas kepada Prof. Rahayu Surtiyati untuk memberikan keterangan atau ahli-kahliannya di depan sidang. Karena ini di luar perkara juga, kalau tidak salah ya. Moga-moga ini salah ya. Kemudian, C. Jisman Samosir, Ahli Hukum Pidana Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Ini pun juga harus dipertanyakan tentang surat tugas itu. Jadi tidak bisa sebarangan untuk mendatangkan ahli. Karena untuk mendatangkan ahli itu kita harus mendapat izin dari instansi atau institusi dari yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan itu membawa atau membawahi nama institusi. Jangan sampai ketika ahli itu memberikan keterangan, justru akan memperburuk citra institusinya atau universitasnya. Baik, dan memang ada aturannya, Bang Nik. Dan jika memang tidak terbukti, tidak ada surat tugasnya, tidak bisakah mewakilkan atas nama pribadi sebagai ahli agama, ahli bahasa, dan ahli pidana? Kalau sebagai mewakili instansi atau institusi atau lembaga, tidak boleh kalau tidak ada surat tugas. Tapi kalau dia mau secara pribadi, ya itu memang hak dia, silakan saja. Tetapi jangan mengatasnamakan lembaga, institusi, jangan mengatasnamakan itu. Karena itu pertanggung jawabnya pada institusi atau lembaga. Yang mengutus tentang pencitraan atau citra nama baik lembaga itu sendiri. Jadi jangan sampai nama baik lembaga itu dikorbankan untuk kepentingan-kepentingan oknum-oknum. Yang sebenarnya tidak mewakili kepentingan lembaga atau institusi. Kemudian memberikan keterangan di dalam satu persidangan. Bagaimana keterangan dalam persidangan itu keterangan secara sah, secara hukum. Nah ini sangat-sangat menjadi permasalahan ketika nanti terjadi permasalahan yang akan datang. Oleh karena itu, saya berharap bahwa baik Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum harus strik di sini. Strik dalam arti harus tegas di sini. Bahwa kesaksian-kesaksian yang akan diberikan oleh saksian-saksian yang dihadirkan ini, pertama syarat formilnya untuk menjadi saksi itu sudah terpenuhi atau belum. Yang kedua syarat materilnya sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kedua syarat itu terpenuhi silahkan. Tetapi kalau tidak Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum bisa mengambil satu tindakan tegas untuk menolak. Saya kira itu. Baik. Jika memang nantinya ada penolakan dari Majelis Hakim karena tidak ada syarat formil begitu, syarat materilnya juga tidak lengkap, apa yang harus dilakukan oleh kuasa hukum? Jadi harus melengkapi. Kuasa hukum harus melengkapi atau paling tidak mengganti saksinya. Seperti kemarin yang sidang ke-14 kan harus menghadirkan saksi dari UGM itu kan, Prof. Hirats gitu kan. Ternyata Prof. Hirats ini kan saksi dari JPU yang masuk berkas perkara atau BAP JPU. Kemudian karena JPU tidak menggunakan diambil alih oleh kuasa hukum atau penasihat hukum. Nah, faktanya ketika diambil alih oleh penasihat hukum atau kuasa hukum berarti BAP atau berkas perkara yang telah diperiksa terhadap Prof. Hirats ini kan berlaku untuk Jaksa Penuntut Umum. Bukan berlaku untuk penasihat hukum. Sehingga disitulah Hakim menilai bahwa saksi Prof. Hirats ini di luar berkas perkara. Walaupun dia sudah di BAP, tapi BAP-nya diperuntukkan bagi kepentingan Jaksa Penuntut Umum. Bukan kepentingan penasihat hukum. Dia menjadi saksi charge, memberatkan. Tetapi karena mau diambil alih oleh penasihat hukum untuk dijadikan saksi adik charge, meringankan, dan tidak terakomodir dalam berkas perkara maupun BAP, maka Hakim pun menolak, Jaksa pun menolak. Baik, oke. Pak Nikolai jika nanti memang diterima oleh Majelis Hakim, bagaimana sih nanti prediksinya untuk kesaksian-kesaksian dari para ahli bahasa ini, linguistik, ahli pidana ini, untuk sidang ke-15 ini Pak Nikolai? Ya, kalau dari ahli pidana saya melihat, ahli pidana yang dihadirkan, mereka akan mengupas tentang niat. Tidak jauh daripada itu, niat maksud, motif. Daripada terdakwa, melakukan perbuatan pidana dengan mengucapkan Al-Ma'ida 51 itu. Jadi, mereka akan mengupas seputaran niat. Baik. Nah, sekarang masalah niatnya itu kita lihat pemahamannya tentang niat. Itu kan? Nah, selain itu kalau ahli psikolog, tadi ada ahli linguistik. Ahli linguistik. Ahli linguistik ini akan mengupas tentang apakah ucapan terdakwa itu secara struktural, linguistik atau bahasa, itu masuk dalam unsur penistaan atau tidak? Nah, kalau ahli agama, jelas pasti dia akan membahas tentang penafsiran Al-Ma'ida 51. Baik. Ya kan? Nah, sekarang kita melihat, kalau kita berbicara masalah niat, di dalam hukum pidana itu terdapat kesalahan, kesengajaan, niat maksud dalam hukum pidana ya. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa ini dalam hukum pidana, yang dikatakan niat. Niat itu apabila seseorang ingin melakukan sesuatu, sebelum dia melakukan, dia berpikir. Saya berniat melakukan ini. Nah, ketika niat itu sudah dilakukan dengan tindakan yang konkret atau nyata, perbuatan nyata, maka niat itu sudah terselesaikan. Dalam arti begini, ketika seseorang ingin mengucapkan atau melakukan suatu perbuatan pidana, namun sebelum dia mengucapkan itu, dia berpikir. Kalau saya melakukan ini, akibatnya begini. Ya kan? Kalau saya tidak lakukan, akibatnya begini. Kalau saya lakukan, akibatnya begini. Nah, ketika orang sudah melakukan, berarti niatnya sudah terselesaikan, niatnya itu masuk unsur, ada unsur delik. Nah, unsur deliknya itu adalah unsur delik yang berupa, kesengajaan berupa maksud, sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Nah, niat yang menjadi kesengajaan adalah, niat yang menjadi kesengajaan, yang dikatakan kesengajaan sebagai maksud, artinya, ketika seseorang ingin melakukan sesuatu niat dengan maksud, agar terjadi suatu akibat yang sudah terpikirkan olehnya. Dia ingin melakukan sesuatu yang sudah terpikirkan olehnya, dengan ada akibat. Itu niat sebagai kesengajaan, ya. Kesengajaan sebagai maksud. Niat yang menjadi kesengajaan sebagai maksud. Kemudian, niat yang menjadi kesengajaan sebagai keharusan. Artinya, maksud tertentu, namun ada akibat lain yang tidak dimaksudkan, tapi harus terjadi. Nah, kemudian, niat yang menjadi kesengajaan sebagai kemungkinan. Artinya, terpikir sejak awal oleh pelaku tentang akibat kemungkinan lain yang akan terjadi, bila ia harus melakukan perbuatannya. Dari ketiga unsur ini, kalau kita melihat atau merulut dari peristiwa, atau unsur delik dari dakwaan Jaksa Penantut Umum terhadap terdakwa Basuki Caya Purnama, Pasal 156, A, huruf A, KUHP, kemudian Pasal 156, KUHP. Nah, ini terpenuhi karena apa? Di dalam pasal-pasal itu disebutkan dengan sengaja, dengan sengaja melakukan perbuatan. Nah, itu Pasal 156, A, huruf A, dengan sengaja melakukan perbuatan. Nah, kalau Pasal 156, barang siapa? Dengan sengaja melakukan perbuatan. Baik, Bang Nikolai nanti saya akan tanyakan bagaimana nanti saksi dari ahli hukum pidana ini untuk membalikan dakwaan di sidang kali ini. Namun, Pemirsa Usai Jeddah, tetaplah bersama kami.